Dalwa bihaa qad ashraqatan wa Jadi di belakang nanti akan banyak halangan-halangan, rintangan-rintangan Oleh karena itu sudah digembor-gemborkan mulai sekarang Pesantren tempatnya radikal Pesantren tempat daripada orang-orang yang keras Atau bahkan sudah pernah diisukan tempat menyembunyikan narkoba dan lain sebagainya Nanti akan diperketar sudah ada isu-isu Setiap guru kalau tidak punya ijazah tinggi Tidak akan diperbolehkan mengajar Semuanya untuk menyempitkan gerakan dakwah di dalam pesantren Oleh karena itu beruntungnya pesantren Belum lagi gaung-gaung dari mereka Yang mereka menggaungkan Masanya kalau di pesantren Kalian tidak ada masa depan yang cerah Kalian kalau di pesantren Kalian mau kerja apa? Mau makan apa nanti? Mau jadi apa kalian nantinya? Itu digaungkan oleh mereka Supaya apa? Supaya mereka takut memasukkan anak mereka di pesantren Dan mereka juga menyebarkan pesantren itu tempat yang kumuh Pesantren itu tempat yang jelek Tempat yang kotor Tempat yang penyakit Makanya Alhamdulillah Abu Yahabib Zain Berusaha memperbagus bangunan di pesantren Berusaha menjadikan pesantren ini bersih Seperti hotel Tidak lain untuk menghilangkan Apa yang disebarkan oleh mereka Bahwasannya pesantren itu kumuh Pesantren itu tempat yang kotor Penyakit dan lain sebagainya Jadi kadang-kadang sampai disebarkan oleh mereka Selamat menikmati